Hey guys, welcome back to my youtube channel, aku Revia Di video kali ini kita mau bahas tentang softlens Karena aku udah cukup lama nih ya gak ngebahas tentang softlens Kita akan ngebahas gimana sih cara memilih softlens Atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan softlens Terus selain itu juga aku akan merekomendasikan softlens buat kalian Sebelum kita lanjut, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah Oke, jadi untuk memilih softlens, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Gak bisa cuman pilih yang warnanya lucu nih terus kita beli Tapi kita harus memperhatikan beberapa hal dalam pembelian softlens Yang pertama kita perlu perhatikan water contentnya Atau kadar airnya di dalam softlens itu Nah untuk kadar air sendiri ini sering banyak miskonsepsi ya Banyak yang beranggapan bahwa ketika kadar airnya lebih besar Itu akan lebih bagus di mata Nah guys, itu tuh tidak serta-merta seperti itu Karena ketika sebuah softlens punya water content yang tinggi Itu dia otomatis akan lebih membutuhkan air Daripada softlens yang water contentnya lebih rendah Karena ketika water contentnya misalnya 56% dibandingkan sama yang 40 sekian persen Itu akan berbeda di mata kita Yang satu yang water contentnya lebih tinggi Dia membutuhkan lebih banyak air Sehingga dia kalau tidak ditetes cairan softlens Dia akan mengambil cairan dari mata kitanya tuh lebih cepat gitu menyerapnya Karena dia membutuhkan air untuk menjaga si silikonnya Sementara untuk yang 40% karena dia itu lebih sedikit water contentnya Dia tidak terlalu menyerap cairan dari mata kita secepat yang presentasenya lebih tinggi Jadi untuk yang 60% kita butuh tetesin mata kita lebih sering Mungkin yang 40% itu tidak mesti terlalu sering gitu Yang kedua yang harus diperhatikan adalah tingkat penyerapan oksigen Jadi kita gak bisa asal pilih aja Kita harus tau dulu dia bagus atau enggak penyerapan oksigennya Karena kalau misalnya tingkat penyerapan oksigennya itu jelek Mata kita tuh jadinya sulit untuk bernafas Jika tingkat penyerapan oksigen sebuah softlens itu jelek Maka mata kita itu akan lebih cepat lelah Terus sirkulasi oksigennya juga jadi kurang baik Softlens yang lagi aku sering pake akhir-akhir ini itu dari Miacare Nah softlens dari Miacare ini bahan dasarnya adalah silikon hydrogel Dan Miacare ini adalah expert untuk softlens silikon hydrogel Nah untuk softlens Miacare ini aku punya 6 warna yang berbeda Untuk yang kecil ini, ini tuh adalah softlens yang bisa dipake cukup lama Yaitu 1 bulan Nah sementara untuk yang panjang ini, ini tuh 1 kali pake Kelebihan dari softlens ini dibandingkan softlens lain Dan yang bikin dia unik adalah Kalau kita perbesar softlensnya Dia itu bentuknya seperti pori-pori Yang mana itu fungsinya untuk membuat mata kita itu tidak cepat lelah Terus juga melancarkan sirkulasi oksigen di mata kita Karena bentuknya yang unik tadi Jadi dia itu katanya adalah softlens yang paling sehat guys Selain itu yang bikin unik lagi Softlens ini tuh ada UV blockingnya Jadi kalau misalnya kita mau pake di luar Ini tuh udah ada UV blockingnya Jadi mata kita lebih terlindungi Nah softlens Miacare ini Untuk yang daily use, water contentnya itu 49% Dan untuk yang 1 bulan ini Ini water contentnya 45% Jadi ada sedikit berbeda Tapi dua-duanya di bawah 50% Ini dia semua softlens yang aku punya Kita mulai dulu dari yang bulanan ya Ini namanya flash grey Warna flash grey ini menurut aku Bisa buat semua skin tone Karena warna grey ini tuh warna yang cukup neutral Jadi kalau kamu undertone kulitnya apapun Dan skin tone-nya apapun Menurut aku masih bisa banget pake warna ini Menurut aku softlens yang monthly ini Dia tuh bikin mata kita tuh lebih bersinar Dan lebih kayak mata Barbie gitu Ya gak sih? Nah ini yang warna flash pink Warnanya juga cantik banget By the way, in real life-nya itu warnanya gak pink kayak gini ya Ini aku naikin sedikit flavorance-nya Supaya kalian bisa lihat lebih jelas Nah kalau ini yang flash blue Flash blue ini in real life juga gak sebiru ini Dia tuh kayak yang sebelah kanan Yang sebelah kanan ini tuh hasil asli dari kameranya Memang biasanya agak ke wash off gitu Jadi warnanya gak begitu jelas Makanya aku naikin lagi warnanya yang disebelah kiri Tapi sebenernya gak sebiru itu ya matanya Agak biru sedikit tapi gak biru banget Sekarang kita masuk ke yang daily atau yang harian Kalau yang monthly tadi kan dia kayak ada ringnya gitu luarnya Nah kalau ini dia jauh lebih soft ringnya Jadi matanya tuh kelebiatan lebih natural Dan warna abunya lebih terang ya dari yang sebelumnya Nah kalau yang warna hazelnya ini Ini cantik banget Menurut aku warna hazelnya ini tuh kayak warna coklat mata orang Arab Tau kan? Kayak orang-orang timur tengah gitu Aduh cakep banget deh Gak terlalu lebay Masih cocok banget buat dipake orang Indonesia Nah yang shimmer blue ini juga cakep banget Tidak terlalu biru ya in real life-nya Dan masih sangat natural Bener-bener tuh cakep Ya kan? Kayak bersinar gitu loh matanya Aku suka banget deh Semuanya menurut aku warnanya bagus sih Tinggal kalian sesuaiin aja dengan selera kalian Nah itu dia guys semua warna-warnanya Menurut aku warnanya cantik-cantik banget Nah untuk yang aku paling suka Itu aku paling suka yang daily Ini yang aku pake sekarang Ini yang warnanya coklat Menurut aku tuh dia bikin look kita Jadi kayak agak Arab-arab gitu loh Kalau menurut aku ya Karena warna mata orang-orang timur tengah gitu Biasanya dia agak coklat kan Dan ini tuh Liat deh Ini tuh diameternya menurut aku pas Gak terlalu kecil Gak terlalu besar Kalau untuk yang daily ini Ini tuh diameternya 14,1 Menurut aku 14,1 Itu size yang bener-bener pas banget Kadang kalau 14 itu Kadang agak kekecilan sedikit di mata aku Kadang-kadang kalau 14 pas itu Mata kita jadi kayak seolah-olah agak kecil Nah kalau ini tuh enggak Ini kan 14,1 Jadi menurut aku Dia bikin mata kita lebih nyala Lebih bersinar Tapi gak terlalu besar gitu loh Kayak bener-bener natural Gak jadi kayak gede banget Nah kalau yang monthly Diameternya tuh 14,3 Jadi ada perbedaan 0,2 mm ya Nah tapi diameter ini tuh tergantung ke size Bola mata kalian juga Karena tiap orang itu berbeda-beda guys Ada yang agak lebih kecil Ada yang agak lebih besar Tergantung ke kalian masing-masing gitu Walaupun ini lebih besar Tapi ini tuh besarnya masih yang cantik ya Bukan besar yang nakutin Gak nyampe 14,5 gitu Gak nyampe apalagi 15 ya Itu lebay banget Enggak ini 14,3 Jadi besarnya pun masih besar yang normal yang cantik Nah kalau untuk yang daily ini Cenderung warnanya tuh lebih soft Dibandingkan yang ini Kalau ini dia kayak ada agak lebih tua ya Di sekitar luar ring matanya gitu Kalau yang ini dia agak lebih muda Sedikit di ring matanya Jadi tidak segelap yang monthly Nah yang membedakan miakir dengan soft lens lain juga adalah Miakir ini tuh lapisannya ada tiga ya Jadi lapisan pertama, kedua, sama ketiga Nah lapisan yang tengah inilah Nih yang di tengah-tengah inilah Yang diberikan warna Dan pemberian warnanya juga bukan dengan cat Tapi dengan doting Atau titik-titik-titik halus gitu Jadi untuk lapisan depan dan belakangnya itu Tidak diberikan warna Makanya itu dia kenapa soft lens ini dibilang lebih sehat Karena yang diwarnainya itu di tengah Jadi yang bersentuhan dengan mata kita itu aman ya Clear Yang di depan juga clear Dan yang di tengah ini yang diberikan warna Nah teknik dotingnya juga doting halus Sehingga mata kita itu nggak jadi burem ya Jadi mata kita itu tetap ngeliat dengan jernih Nggak berubah jadi burem Karena ada kan beberapa soft lens Yang kalau kita pake itu Mata kita jadi agak burem Nah itu biasanya pewarnaannya kurang bagus Karena dia teknik pewarnaannya berarti Mungkin kurang baik Teknologi di soft lensnya juga kurang baik Mungkin sirkulasi oksigennya juga kurang baik Sehingga kita agak burem Nah kalau ini tuh nggak Ini aku ngeliat kayak biasa aja Tuh tetep tajam-tajam aja Nggak bikin jadi blur gitu By the way soft lens maker ini tuh udah terdaftar di Kemenkes RI Alias Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jadi kalian tenang aja Ini udah aman Untuk pemakaian soft lens ini sendiri Menurut aku ya Di mata aku selama aku pake Ini aku nggak ngerasa berat Dia juga bukan tipe soft lens sangat tebal Surprisingly dia tuh ringan loh di mata Nah soft lens ini tuh memang ada harga, ada kualitas ya Memang dia kualitasnya bagus Makanya mungkin harganya lebih mahal sedikit Daripada soft lens-soft lens biasanya Tapi dengan kualitas yang bagus sih So far aku kuas ya Apalagi kalau misalnya kamu Mata itu gampang sensitif Dan udah susah lah Udah ganti-ganti soft lens Kalian bisa cobain soft lens dari Mia Care ini Mudah-mudahan cocok By the way untuk link produk soft lens ini Aku udah taruh semuanya di description box di bawah Kalian bisa langsung cek aja description boxnya Dan kalau misalnya kamu beli tinggal di klik aja Oke deh guys itu dulu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe And I'll see you guys sama next one Bye